Sudah menjadi agenda rutin kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali menggelar rapat kerja dan koordinasi pada program bidang pendidikan Islam setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian program prioritas pemerintah serta sebagai ajang pembentukan program atau strategi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan Islam baik dari segi kualitas, daya saing dan pengelolaan pendidikan serta peningkatan fasilitas. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Muhammad Nurul, Kholi Setiawan, seusai membuka raker mengatakan dalam dunia pendidikan tidak mengenal batas kreasi maka dari itu kebijakan-kebijakan yang dibuat Kementerian Agama akan terus dilakukan untuk dapat mengembangkan budaya lokal, kearifan lokal dan religiusitas. Selain program prioritas pemerintah, proporsionalitas juga sangat penting karena masuk pada tantangan dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak pernah mengenal batas-batas kreasi seperti halnya juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kementerian dan kita Kementerian Agama tentu dalam banyak hal harus makmum kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengembangkan budaya lokal atau kearifan lokal misalnya, kemudian juga tentang religiusitas ini menjadi sangat penting bagi pengembangan pendidikan di masa mendatang. Kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari ini diikuti 121 peserta dari unsur kepala madrasah, pengawas, guru, dan para pengasuh pesantren seprovinsi Bali. Dengan kegiatan ini diharapkan pendidikan Islam di Provinsi Bali ke depan terus berliterasi, memiliki wawasan yang luar biasa, baik tata kelola, manajemen, dan wawasan keagamaan, kuasa tia, dan wawasan mengelola pendidikan yang baik. Katreni Andika melaporkan.